Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir di acara Community Monday Meetup, Mas Yusri Azra dan Mas Haryansu. Ini adalah meetup regional kedua untuk South Eastern Asia and Oceania, lebih khususnya yang diperuntukkan untuk kawan-kawan yang ada di Indonesia. Apabila ada kawan-kawan member-member topwater yang dari luar ingin bergabung silahkan, tapi kita akan menggunakan bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini. Untuk yang berbahasa Inggris ataupun berbahasa India ataupun Eropa, nanti ada linknya, kita akan sharing di waktu-waktu yang berbeda. Oke, selamat datang di acara Community Monday Meetup regional yang kedua untuk Indonesia, South East Asia and Oceania, tapi khususnya untuk member Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Fajar Maulana, aka Fajar.mln. Saya adalah Community Manager di Topwater yang berasal dari Kota Medan di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas update-update terbaru tentang apa yang terjadi di Topwater yang sedang in lah, sedang tune istilahnya. Kalau kita bilang, yang bisa kawan-kawan ikutin, baik itu berupa update mengenai perlombaan, kompetisi, ada juga pekerjaan-pekerjaan, over-over pekerjaan yang tersedia, dan juga tentang learning-learning opportunity yang tersedia di Topwater. Kita mulai saja, ini adalah meetup kita yang kedua di tanggal 17 Januari 2022. Hal pertama yang akan saya bahas di hari ini adalah mengenai Topwater Open 2022 atau kita sebut dengan TCO 22. Ini adalah perlombaan, turnamen yang dilakukan secara tahunan di Topwater, yang biasanya finalnya itu akan dilakukan di USA. Dalam satu tahun itu kita akan bagi menjadi tiga atau empat periode, tergantung bagaimana kita melakukan penyisihan, dan top three atau top four daripada setiap periode tersebut nantinya akan masuk ke final dan akan berangkat ke USA untuk memperobotkan hadiah utama. Nah, TCO 22 kali ini, kita saat ini sudah berada di periode ketiga, periode 1 dan 2 saat ini sudah selesai, pengumumannya akan diberikan sebentar lagi, mungkin menunggu yang periode ketiga ini selesai, juga baru semuanya diumumkan. Tapi secara overall, kalau ada yang ingin dilihat, bisa dari link berikut ini, coba saya share linknya. Ada di sini, secara global, TCO 22 statusnya bisa dilihat dari website tco22.topwater.com. Nah, di sini, di website ini ada banyak sekali hal yang bisa kita lihat tentang apa itu TCO, tentang member-member yang sudah pernah mengikuti folder open dari Indonesia sendiri. Ada tiga yang ditampilkan di sini, Erianto dari Medan, ada Afif dari Yogyakarta, dan Cindika dari Yogyakarta. Kemudian, bagaimana cara untuk mendapatkan tiketnya bisa dilihat dari masing-masing sini. Kita punya beberapa track yang bisa diikuti, yang di mana setiap track tersebut ada hadiah tiketnya, apabila kita jadi top 3 atau top 4 daripada leaderboardnya. Kita punya track algorithm, development, first to finish, marathon, key A, UI design, kemudian ada geek walk trip winning opportunity, dan co-pilot trip. Yang enam ini, yang algorithm, development, first to finish, marathon, key A, dan UI design ini sifatnya kompetisi. Jadi, akan dipilih tiga orang yang dari per track per periode, sehingga nantinya ada 12 orang yang akan pergi ke USA biasanya. Di geek walk biasanya satu orang saja per periode, jadi ada empat orang, dan co-pilot juga untuk setiap track yang ada di sini itu nanti akan dipilih masing-masing satu orang. Jadi, ada sekitar 24 nanti yang akan berangkat dari sini, sementara di sini masing-masing ada 12 orang. Nah, untuk TCO bisa dilihat di sini, tapi yang spesifiknya adalah kita akan membahas tentang top coder open untuk regional. Jadi, kita selain ada yang final, yang nantinya akan dilakukan di USA, kita juga punya yang sifatnya regional. Nah, untuk regional itu bisa dilihat dari sini. Saya akan share link-nya di chat. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk regional, ada beberapa daerah. Kita ada di South Eastern Asia dan Oceania, yang sebelah sini yang coklat. Tapi juga selain regional yang ada di sini, ada juga untuk North America di sebelah sini, mencakup Kanada, dan lain sebagainya. Caribbean and South Central America, kemudian Europe and Central Asia, Eastern Asia, Southern Asia, dan kemudian Afrika and Western Asia. Jadi, ada tujuh regional. Nantinya, pada periode ketiga ini, setiap kali kawan-kawan mengikuti kompetisi atau melakukan kegiatan di top coder, biasanya itu akan ada poin dikalkulasikan, dan kawan-kawan nantinya bisa mendapatkan poin yang nantinya punya hak untuk mengikuti top coder open regional yang ada di regional tersebut. Jadi, kalau kawan-kawan ada di Indonesia, maka nanti berkesempatan untuk mengikuti di South Eastern Asia dan Oceania. Kita regional, sudah kita lakukan dari beberapa tahun yang lalu. Kita mulai startnya sebenarnya dari tahun 2016. 2016, 2017, dan 2018, tiga tahun berturut-turut kita lakukan di Yogyakarta. 2019 kemarin kita sempat berencana untuk melakukannya, tapi kemudian diubah dan dipilih untuk Jepang, untuk regionalnya. Kawan-kawan ada beberapa yang ikut ke sana, tapi tidak dilakukan di Indonesia. 2020 kita tidak lakukan di Surabaya, tapi kebetulan ada COVID-19 sampai 2021, jadi kita tidak bisa adakan dan dilakukan secara virtual. Kita tidak lakukan di Surabaya, tapi tidak jadi. Mudah-mudahan tahun 2022 ini kita diberi kesempatan, COVID meredah, dan kita bisa lakukan kembali secara on-site di tempat yang mungkin nantinya akan kita pilih yang paling aman, yang memungkinkan untuk dilakukan. Jadi, itu bisa dilihat di sini. Nah, di sini kita, ini untuk TCO 2020. Kita TCO 2022. Kita pilih yang Southeastern Asia Oceania, ini TCO 2022-nya di sini. Negara yang berhak untuk mengikuti ada 12, dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timur Leste, Vietnam, dan Australia. Saat ini, kita sudah ada beberapa yang masuk ke leaderboard. Di development ada Kreia Sindo, ada Sindo Hikaru, ada NGV 2018, ada Dandilabar. Dari F2F saat ini belum ada, karena ini kosong, biasanya karena kompetisinya ada yang belum selesai, atau memang belum ada kompetisi di sana. Kemudian, K juga masih kosong. Di lain pihak ada Marathon juga kita kosong. Kosong ini mungkin juga ada kompetisi, tapi tidak ada dari Southeastern Asia dan Oceania yang mengikuti. Jadi, kalau ada, dan mereka punya poin, atau men-submit, pasti mereka akan muncul di sini. Di SRM kita ada beberapa, ada FlashMT, Lichenko, Hoki, Chemtan, Cikwong, 123, Zygert, Reed, dan Darenli, 12345. Di UI Design belum ada. Saat ini ada dua kontes yang berjalan di UI Design. Kalau ada kawan-kawan yang merupakan desainer, bisa mengikuti satu kontes teaser, satu kontes untuk membuat responsif website design. Jadi, seperti itu. Kita akan qualify-nya itu dari Januari 2022 sampai Maret. Nah, apabila kawan-kawan mengikuti kontes, submit, dan dapatkan poin, dia akan muncul di sini. Nantinya semua yang ada di sini itu berkesempatan untuk mengikuti TCO Regional. Jadi, kurang lebih seperti itu. Dia akan ada 20 yang akan diundang per track. Jadi, kalau ada banyak ya 20 teratas. Yang itu yang bisa saya bilang mengenai Regional untuk TCO 2022. Saat ini kita masih belum memutuskan apakah akan melakukan acara TCO Regional ini secara on-site ataupun online lagi. Kita masih melihat perkembangan terbaru tentang COVID ini. Jadi, acara ini biasanya untuk regional kita lakukan di bulan Agustus atau September. Beberapa bulan sebelum final TCO di USA. Yang biasa dilakukan pada bulan November. Jadi, untuk kualifikasinya dari Januari sampai Maret. Kemudian acaranya nanti Agustus atau September. Dan kalau menang, biasanya ada beberapa hadiah menarik. Di 2016-2017, itu kita hadiahnya itu cukup menarik. Dua yang memenangkan kompetisi utama di TCO Regional kemarin jadi finalis di TCO Final. Jadi, di 2016 kemarin, kalau tidak salah, yang dapat itu Cendika. Satu lagi, aku kurang tahu. Di 2017, kalau tidak salah, si Jack Mania sama Karm. Di 2018 juga ada, itu yang dapat Husnun Irawan dan Afif. Kalau aku tidak salah, itu Yogyakarta, Yogyakarta. 2017, Jakarta, Jakarta. Jadi, kurang lebih itu. Apabila kawan-kawan berminat, silakan mengikuti. Point-nya akan secara otomatis masuk setiap kali submit. Oke. Itu untuk TCO. Apa update TCO yang terbaru? Dan masuk ke yang berikutnya, kita punya kontes, kontes Marathon Match. Ini linknya akan aku kasihkan di chat. Jadi, apabila kawan-kawan suka dengan hal-hal yang coding, yang coding termasuk di dalamnya itu Marathon Match. Kalau ada yang belum tahu Marathon Match, bisa dilihat di drive kita. Ini sebenarnya lebih kayak mencari solusi terbaik dalam waktu yang cukup lama. Jadi, kita mencari optimum solution. Yang kemudian nantinya, solusi yang paling mendekati optimum itu yang akan dimenangkan. Artinya, tidak ada solusi perfect. Yang ada itu adalah solusi paling maksimum yang bisa dilakukan. Hadiahnya cukup menarik di sini. Ini mulai dari 9.000 dolar sampai nomor 7 untuk ranking 7-nya itu 1.500 dolar. Ini cukup lama, sampai tanggal 22 Januari yang akan datang. Artinya masih ada sekitar 5 hari lagi kalau kawan-kawan ingin berminat untuk mengikuti. Aku kurang tahu kenapa. Oh iya, ternyata saya belum login. Coba sebentar saya login dulu. Agar bisa kelihatan ada berapa banyak yang sudah bergabung di kompetisi ini. Sebentar. Sebentar. Oke, kita lihat kurang lebih saat ini ada sekitar. Mohon maaf kalau agak lambat. Internet di Indonesia tahulah seperti apa. Oke, statusnya kok masih draft di sini ya. Tidak kelihatan juga ya. Clouching-nya jam 23. Starting itunya, Mas. Ya? Mulai challenge-nya jam 23. Iya. Oh iya. Yang ini berarti... Ya, masih marah termas. Baru nanti jam 11 berarti. Jadi, kalau kawan-kawan ada yang berminat nanti jam 11 bisa ikut. Berarti sebelumnya, yang minggu lalu juga ada tentang kompet, tentang NASA juga. Aku rasa udah habis ya mungkin kontesnya. Yang ini berarti kontes keduanya kemungkinan besar. Jadi, tanggal 17 sampai tanggal 22 berarti cuma 5 hari waktunya. Yang bisa diikuti kalau kawan-kawan yang punya kemampuan di programming. Terutama yang terkait dengan data science. Oke. Linknya sudah saya kasih di chat. Jadi, bisa langsung dilihat di sana. Buat yang berminat. Hadiannya ada dari juara 1 sampai juara 7. Dan ini cukup besar kalau menurut saya. Oke. Itu untuk NASA. Kompetisi yang sedang in saat ini. Nanti malam berarti jam 11 sudah mulai acaranya. Tapi kita juga ada kompetisi lain. Yang saat ini sedang kita lakukan. Dan kita uji coba. Untuk UI Design Track. Kita belum tahu namanya apa. Tapi saat ini aku memanggilnya seperti namanya Mini Design Challenge. Artinya ini adalah kontes mini. Dengan hadiah yang lebih sedikit. Tapi dengan requirement juga yang lebih sedikit. Dengan waktu yang memang cukup singkat. Cuma 3 hari untuk apa-nya. Launchingnya semalam. Jadi tinggal 2 hari kurang. Untuk submission. Itu kontesnya ada di. Tunggu aku share di sini. Coba di mana dia. Aku akan share di. Kontes ini namanya Walkie Dogie Website Mini Design Challenge. Jadi di kontes yang ini. Kawan-kawan nantinya akan melihat format yang berbeda dari kontes-kontes yang biasa kita miliki. Untuk Design Challenge di Top Poder. Apabila hadiahnya biasanya lebih besar maka ini lebih sedikit. Tapi requirement-nya juga akan lebih mudah. Dan lebih singkat. Lebih padat. Kenapa berubah? Karena saat ini ada beberapa hal yang berubah. Yang pertama adalah di kontes ini tidak ada co-pilot yang akan mengawasi kontes. Jadi kita akan langsung berinteraksi dengan klien di Challenge Forum. Jadi buat kawan-kawan yang berminat bisa langsung coba. Requirement sangat sederhana. Ada 3 halaman di sini yang diminta. Tapi nanti untuk website-nya di. Untuk website. Untuk halaman website. Dan untuk halaman mobilenya. Ini tentang kontes untuk membuat market seperti jasa. Market jasa yang untuk di luar negeri itu ada namanya untuk ngajak anjing jalan-jalan gitu istilahnya. Ada orang yang kita sewa untuk mengajak anjing jalan-jalan. Kita ingin bikin aplikasi ataupun website-nya di mana orang bisa melihat siapa saja orang-orang yang menyediakan jasa tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Jenis kompetisi ini nantinya akan lebih banyak lagi. Karena kita mengincar startup-startup. Kemudian mengincar atau orang-orang yang punya pet project ataupun proyek sampingan yang ingin membuat apa. Jadi itulah yang akan nantinya ada di sini. Kalau kawan-kawan yang punya pertanyaan yang lebih lanjut mengenai kontes jenis ini. Dan bagaimana dengan kelanjutannya dengan kontes-kontes yang lain bisa langsung tanyakan ke saya. Ataupun bisa langsung ke JC. Bisa di-email ke jc.atopoder.com. Coba saya tuliskan email ke jc.atopoder.com untuk tahu lebih lanjut tentang kontes-kontes yang seperti ini. Nah pada intinya kontes ini kenapa lebih singkat? Karena juga tidak ada, kita tidak akan ada extension. Artinya kalau kita mulai ini 3 hari, ya 3 hari waktunya tidak akan ada extension. Dan juga dia tidak ada final fix. Jadi begitu kita submit, kalau kita menang maka selesai sudah pekerjaan kita. Jadi tidak ada lagi namanya revisi, tidak ada lagi namanya apa. Kalau memang ada revisi, itu akan dilakukan di lain tiket istilahnya. Kita akan buat tiket baru, jadi itu pekerjaan baru bentuknya TAS yang ada bayarannya. Jadi tidak diminta untuk melakukan revisi gratisan istilahnya gitu. Oke, bisa dilihat nanti linknya sudah saya kasihkan. Bisa dilihat nanti di sana. Nah itu untuk Website Design Challenge dan kemudian ada NASA Comet yang kompetisi lagi paling in saat ini di topcoder. Yang satu data science, yang satu design. Nah, selain untuk kompetisi yang sedang tune, kita juga punya learning opportunity yang masih kita jalankan sampai saat ini. Kita punya namanya kontes topcoder skill builder, di mana kawan-kawan bisa belajar hal-hal baru dan dibimbing. Tapi kemudian selain dibimbing, kita juga punya hadiah di dalamnya. Nah, salah satunya di skill builder yang kita punya saat ini yang sedang in adalah AWS Athena. Nah, kontesnya itu bisa dilihat di sini. Saya akan postingkan di chat, sudah ada di chat saat ini. Dan yang akan dipelajari di sini adalah tentang Power BI dan bagaimana mengimplementasikannya dengan AWS Athena. Nah, kalau kawan-kawan melihat, di sini ada hadiahnya dari juara 1 sampai 10. Walaupun ini sebenarnya kontes main-main, sebenarnya kawan-kawan ini lebih diajak untuk melakukan, ini adalah tutorial sebenarnya untuk belajar. Tapi kita tetap kasih hadiah buat kawan-kawan yang sudah ada effortnya di sini. Nah, ini submission guideline-nya. Nah, biasanya dalam skill builder ini kita akan bagi menjadi tiga kategori untuk easy, medium, dan hard. Itu nanti di link tersebut, kawan-kawan bisa lihat untuk easy, 250 poin, medium 500 poin, dan hard 1000 poin. Masing-masing sini ada kesulitannya tersendiri. Yang 250 poin ini kita men-setup Athena-nya dan Power BI-nya. Yang 500 poin ini kita menyambungkan data poinnya. Dan yang 1000 poin ini sudah mulai melakukan untuk menarik record dan untuk memanipulasi record yang ada. Jadi dibantu, ada tutorialnya diberikan di setiap link tersebut. Jadi kawan-kawan, kalau memang berminat untuk belajar skill baru, Power BI bukan hanya untuk membuat visualisasinya saja, tapi juga untuk mengoprek langsung backend-nya, bisa langsung belajar dari sini. Oke, kalau berminat link-nya sudah saya berikan tadi di chat. Oke, itu tadi untuk topcoder skill builder AWS Athena. Selain itu, kita juga punya training bekerja sama dengan MULSOFT yang diberikan gratis untuk para topcoder member. Jadi untuk yang ini link-nya bisa diambil nanti di sini. Mana dia? Untuk yang kecilnya apa ya? Oke, link-nya itu akan saya postikan di sini. Setelah kalau dibuka, nanti akan muncul seperti ini. Nah, pada saat mengisi ini, company-nya ini diisi dengan nama topcoder. Dengan kayak gitu, buat yang sudah bergabung, nanti dia akan langsung mendeteksi dan akan ketahuan sertifikasi dan training-training yang gratis yang diberikan oleh MULSOFT untuk topcoder member. Kebutuhan untuk MULSOFT ini sangat lagi tinggi untuk di USA terutama. Kita punya bahkan beberapa gig yang aku lihat menawarkan honor yang cukup sangat lumayan menurut aku dari 1.500 ke atas per minggunya. Jadi kalau ingin belajar, silakan mengikutinya di sini. Silakan register dan gunakan company-nya itu topcoder agar nantinya kawan-kawan bisa mendapatkan akses gratis ke training-training tersebut. Training-training tersebut aslinya itu tidak diberikan secara gratis. Itu biasanya ada beberapa ratus dolar yang harus dibayar. Aku tidak ingat apakah itu dia subscription atau sekali bayar yang bisa digunakan terus-terus menerus. Tapi di sini kita kasih gratis asalkan company-nya itu dikasih nama topcoder pada saat register. Oke, itu untuk MULSOFT, training. Dan kali ini kita masuk ke yang lain setelah kompetisi-kompetisi paling in, kemudian dengan training-training yang ada diberikan oleh topcoder secara gratis. Maka kali ini ada pekerjaan-pekerjaan yang sedang tune, yang sedang-sedang dicari oleh banyak, yang sedang in lah saat ini di topcoder. Yang membutuhkan kalian, member-member untuk mendaftar apabila memang punya kapabilitas dan skill di pekerjaan-pekerjaan tersebut. Yang pertama untuk saat ini adalah Angular Developer. Ini sayangnya hanya untuk India. Jam kerjanya 40 jam, durasinya 26 minggu. Dengan per minggunya itu dari 840 sampai 1040. Jadi apabila kawan-kawan mendaftar ke GeekWorks seperti ini, kita bisa bikin range-nya. Kita mau dari 840 atau 1040. Kalau kita merasa bahwa skill kita itu harusnya di 1040, maka 1040 dibuat. Jadi ini pekerjaannya itu skill yang dibutuhkan hanya AngularJS, .NET, sama Java. Mereka punya requirement yang mereka minta. Dan kemudian kalau berminat, apply di sini. Tapi sayangnya ini hanya untuk India saja. Jadi yang ini bisa kita skip apabila kita tidak berada di India. Tapi kalau member-member yang sedang, kita orang Indonesia tapi berada di India, silakan saja untuk meng-apply. Tapi ingat di sini waktunya 40 jam per minggu. Nantinya bisa negosiasi sih sebenarnya dengan pemberi pekerjanya itu, perusahaannya. Apakah ini harus standby setiap saat di depan komputer atau bisa dilakukan berbeda-beda jam. Itu tergantung negosiasinya nanti pada saat apa. Itu adalah GeekWorks yang pertama yang saat ini sedang in, yang sedang populer. Yang kedua adalah Full Stack Developer dan ini bisa di mana saja. Apabila kawan-kawan punya kemampuan untuk di bagian programming, terutama dalam hal Java, SQL Server, React, dan GrabQL, silakan apply. Kita honornya yang ditawarkan itu 1250 sampai 1650 per minggu. Artinya kalau di sebulan itu kalikan 4 saja. Ini durasinya untuk 1 bulan saat ini berarti masa percobaan saja. Kalau mungkin kalau sudah lebih, lebih bagus. Mereka akan hire lagi atau akan perpanjang kontraknya. Nah, waktu yang dibutuhkan 40 jam per minggu dan yang dicari itu yang UTC 1. Oke, di sini ada nampak requirement-nya. Silakan dibaca. Aku akan share ini untuk yang Angular Developer untuk India. Developer India itu Geek-nya ada di sini. Sedangkan untuk yang Full Stack Developer. Developer itu ada di situ link-nya. Silakan dilihat. Dan apabila kawan-kawan tidak memiliki skill untuk development, tidak ada masalah. Kita tetap punya kesempatan untuk mendapatkan rejeki di sini dengan cara men-sharing Geek ini agar apabila ada kawan-kawan kita yang punya kemampuan development dan sedang cari kerja, mereka daftarkan pakai link yang kita punya. Nantinya, apabila mereka mendapatkan pekerjaan ini, kita akan dapat 500 dolar. Itu akan dibayar sekali. Artinya kalau satu kawan, saat diterima itu kita akan dapat 500 dolar. Jadi kalau kita ada tiga kawan yang masuk di Geek yang berbeda-beda, kita akan punya 1.500 dolar. Jadi itu sangat menarik sekali. Dan kalau kawan-kawan berminat untuk men-sharingnya ini, silakan saja. Kalau login nanti kelihatan tuh, nanti apa namanya. Kalau saya refresh, kayaknya kemungkinan betul saya sudah login. Karena tadi sudah. Oke, coba bentar ya. Kita tunggu. Sambil refresh. Biasanya nanti ada refer link-nya itu di atas yang bisa kita pakai. Ini refer link-nya, karena saya sudah login, maka nampak ini bisa di-copy. Kemudian kasihkan ke kawan-kawan atau postingkan di sosial media kawan-kawan. Apabila ada yang mendaftar, maka kita akan mendapatkan 500 dolar. Oke. Itu untuk full stack developer, Geek-nya. Geek berikutnya adalah Python developer untuk machine learning. Buat yang memiliki kemampuan Python, terutama yang terkait dengan machine learning-nya, itu bisa langsung mendaftar ke Geek-nya yang saya posting di chat. Di situ yang dibutuhkan adalah skill-nya Python, dan kemudian pengetahuan tentang machine learning. Di sini Geek-nya itu bisa di mana saja. 40 jam per minggu, waktunya 4 minggu, dengan working hours-nya itu di time zone UTC 4. Bisa dilihat itu daerah mana, dan komparasi dengan kita yang di Indonesia. Itu ratenya itu 1.250 sampai 1.650 per minggu. Jadi bisa dikalikan berapa, kalau per bulan, kalikan 1.250, paling murah itu berarti sekitar 5.000 dolar. 5.000 dolar, kalikan 14.000, sudah lumayan lah pastinya. Itu istilahnya untuk Indonesia. Untuk apanya, description dan apanya bisa dilihat di sini. Kalau tertarik, silakan apply. Lagi-lagi, kalau kita tidak punya skill-nya di sini, tidak jadi masalah. Silakan sharekan link-nya itu yang tadi saya bilang, kalau login dia akan nampil, copy-kan, sharekan di apa, kemudian ada yang mendaftar dan masuk, maka kalian akan dapatkan 50 dolar. Oke, itu untuk Python. Untuk Geek berikutnya ada Angular Developer with Azure Basic Knowledge. Jadi di sini bukan hanya pengetahuan tentang programnya Angular, tapi juga tentang Azure Basic. Oke, yang ini bisa dilihat dari link yang saya posting di dalam chat. Di sini skill yang diminta itu adalah Azure, Angular, PLSQL, Java, dan Spring Boot. Biasanya ini satu kesatuan, kemungkinan besar, kalau mengetahui salah Java, pasti tahu tentang Spring Boot. Azure mungkin berbeda, tapi ini juga, kalau karena yang dicari itu hanya yang Basic Knowledge, aku rasa bisa gampang untuk dipelajari, kalau kita sudah terbiasa dengan environment programming. Oke, di sini 6 tahun, waktu working hours-nya itu di GST, berarti India, tapi ini bisa lokasinya di mana saja. Itu kompensasinya, honor-nya itu 820 sampai 1020 dolar per minggu. Selama 8 minggu, dengan waktu 40 jam per minggu. Oke, itu untuk Angular Developer with Azure Basic Knowledge. Yang terakhir Geek yang kita punya adalah Senior Azure Developer. Senior Azure Developer itu bisa dilihat di sini. Saya lihat, perhatikan ada Azure sepertinya banyak sekali dicari saat ini. Jadi, ada kemungkinan kalau kawan-kawan berminat, mungkin bisa mengajukan ke JC atau ke Community Team secara overall untuk meminta agar membahas ataupun tentang training-training yang terkait dengan Azure. Siapa tahu apa. Jadi, kayak tadi kita ada kasih Mulsoft, karena memang banyak yang meminta tentang Mulsoft. Kita kasih tentang Skill Builder yang AWS Athena, karena ada permintaan, dan kemudian kita juga ingin training agar member-member kita juga punya kemampuan itu, sehingga bisa didistribusikan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Sama juga, kalau ini Azure banyak dicari, mungkin kawan-kawan kalau berminat, silakan hubungi JC atau postingkan di Slack, ataupun postingkan di forum, bahwa kita ingin training-training terkait tentang Azure, karena kalau keperhatikan ada banyak sekali. Dan ini cukup sangat-sangat luar biasa. Memang ini cuma untuk USA, Europe, dan Afrika, tapi kompensasi yang diberikan itu 1.350 USD per minggu. Dikalikan 4 minggu ini bisa sampai 9 ribuan, maka 10 ribu sih harusnya. Enggak, 9 ribuan. 9 ribuan dolar sudah sangat besar sekali. Durasinya 26 minggu dengan waktunya 40 jam per minggu. Ini jam kerja standar artinya 8 jam per hari selama 5 hari Senin sampai Jumat. Waktunya IST berarti ini di New York atau di daerah Amerika. Azure dan .NET yang dicari, ini adalah requirement-nya. Silakan dibaca. Dan kalau berminat, silakan apply di sana. Lagi-lagi, silakan sharing geek-nya apabila kawan-kawan tidak memiliki kemampuan, tapi tetap ingin mendapatkan rezeki dari sini. Silakan saja. Oke, itu adalah geek-geek yang ada saat ini untuk top coder yang selagi top geek-nya untuk minggu ini. Nah, buat kawan-kawan yang berminat untuk mengikuti regional meetup di tempat lain, mungkin ingin merasakan kawan-kawan yang bertemu dengan kawan-kawan dari India, dari Southern Asia, itu bisa bergabung di waktu di Southern Asia Meetup, itu setiap hari Senin, waktunya 5.30 PM IST, itu waktu India, berarti kalau di Indonesia itu pukul 7 malam, yang akan di-hosted sama salah satu community manager top coder yang berbasis di India, Catch09. beliau adalah seorang member yang sudah berkecimpung lama di top coder, tapi khusus di bidang machine learning dan competitive programming terutamanya. Itu kalau yang India. Kalau kawan-kawan berminat untuk bergabung di region Eropa, ada tempat lain, ini coba aku share dulu. Kalau kawan-kawan berminat untuk bergabung di India, bisa bergabungnya di sini, India region, ada di chatnya, aku sudah posting di chat untuk linknya. Nah, itu tadi untuk India. Apabila ingin bergabung bersama Eropa, bisa bergabung di acara community Monday Meetup Region Eropa yang dilakukan setiap Senin juga, hari ini juga, pukul 6 sore UTC 2. Waktu kita itu pukul 11 malam. Itu yang akan menghosting adalah Mas Pena. Ini dari Eropa, nantinya akan berbahasa Inggris di sini. Beliau juga adalah member aktif di top coder untuk kategori data science dan competitive programming. Aku akan share link untuk bergabung di Eropa di Eropa region di sini. Linknya ada di dalam apa? Oke, aku rasa itu saja. Kalau kawan-kawan ada apa, pertanyaan silakan. Oh ya, satu lagi mungkin. Di Januari ini kita ada 4 event yang akan berlangsung. Yang tanggal 17 ini yang nanti ada NASA Comment Discovery Challenge yang tadi saya sharing. Itu kontes keduanya, berarti karena sebelumnya ada yang lainnya. Ini kontes baru lagi dengan hadiah baru dan fresh, 5 hari waktunya. Hadiahnya sangat besar sekali, juara 1,9 ribu dolar. Untuk kerja 5 hari saya rasa worth it, jadi silakan dicoba. Tanggal 18 besok ada SRM 822. Ini untuk kawan-kawan yang ada di competitive programming, yang ada di algorithm track. Silakan bergabung, baik itu baru pemula ataupun yang memang sudah terbiasa, silakan bergabung di SRM yang ke-822 jam 11 UTC 5. Kemudian tanggal 20 Januari nanti kita akan ada ask me anything dengan admin kita yang sudah sangat terkenal untuk di topcorder, namanya Adam Morehead, a.k.a. Edrock. Jadi di situ sifatnya seperti talk show, silakan tanya. Itu nanti bisa via chatting, ada nanti bisa via form, atau bisa langsung ngobrol seperti kita saat ini sekarang. Dan tanggal 22, apabila kalian pemula di SRM, kita ada namanya rupiah SRM, yang ke-9. Ini untuk membantu kawan-kawan yang ingin bergabung dan ingin mendalami competitive programming atau algorithm track. Pukul 12 UTC 5. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk update-update terbaru dari topcorder. Buat kawan-kawan yang punya pertanyaan, ataupun ingin berdiskusi, ataupun ada yang ingin disampaikan tentang aktivitasnya di topcorder, waktu dan tempat saya persilakan. Mas Yusri, ada apa, gimana kabarnya, kemudian apa aktivitasnya saat ini, dan di topcorder ada masalah atau apa yang ingin disampaikan. Mas Harian, Mas Budi, silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Aku minum dulu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada masalah, kita akan adakan ini setiap minggunya. Jadi tidak ada. Kalau tidak bisa disampaikan minggu ini, bisa disampaikan minggu depan. Atau kalau ingin secara lebih detail dan lebih personal, bisa hubungi saya kapan saja. Saya bisa dijumpai di community topcorder-nya Slack, Slack-nya community, ataupun di sosial media, ataupun bisa hubungi saya langsung di email resmi untuk community manager itu di fajar.wgr.topcorder.com. Silakan hubungi saya langsung di situ tentang apapun, apabila ada masalah di kompetisi, ataupun ada request tertentu untuk belajar, ataupun ingin tahu lebih lanjut tentang opportunity yang ada, misalkan pengen jadi copilot, ataupun kok tentang opportunity-opportunity tentang di track yang kalian ikutin, di development, di design, juga bisa hubungi saya kapan saja. Nah, oh iya, community Slack-nya topcorder ya. Coba sebentar saya ambil dulu link-nya. Nah, itu dia. Slack-nya sudah saya posting, klik saja, kemudian bisa langsung register di situ. Kita nanti ada rencana untuk ekspansi. Jadi, mungkin nanti kita bukan hanya ada di Slack, tapi ada di beberapa platform lain. Ada kemungkinan kita akan pakai beberapa hal yang lain, platform-platform baru yang akan lebih menarik. Tapi kita tunggu saja waktu mainnya. Oke, aku rasa itu saja yang bisa aku sampaikan untuk minggu ini. Aku lihat dulu di chat apakah ada yang bertanya. Tidak ada. Oke, cuma Mas Yusri. Jadi, kalau ada pertanyaan lain, bisa alamatkan ke email saya, atau hubungi saya langsung di Slack-nya topcorder, ke komunitas. Atau bisa langsung di social media. Saya punya social media, cari saja Fajar Mulana Harahap. Kalau ada mukanya yang seperti saya, di-add saja. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak buat kawan-kawan dan member-member topcorder yang sudah bergabung pada malam ini. Selamat menikmati hari Senin malam. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.